9 Star Hegemon Body Arts Season 415 Tertawa Ledakan Dengan ledakan keras, tombak setinggi langit itu bergetar hebat, dan tanah terbelah seperti jaring laba-laba, menyapu seluruh dunia dalam sekejap. Karat yang tak berujung pecah dari tombak, dan cahaya kemasan seperti matahari yang bulat besar, menerangi langit, dan kekuatan ilahi yang abadi membuat langit dan bumi bergetar. Tombak panjang, yang telah tertutup debu selama beberapa tahun yang tidak diketahui, menghilang, dan akhirnya menampakkan tubuh utamanya, seperti pilar emas optimisme, berdiri di antara langit dan bumi, penuh keagungan yang sakral. Kecemerlangan prajurit dewa abadi membuat banyak orang terkagum-kagum, bahkan melahirkan dorongan untuk beribadah. Senjata Bagus Banyak orang berteriak kegirangan, ini adalah senjata abadi yang sebenarnya, meski belum terbangun, hanya menghilangkan karatnya, tapi sudah menginspirasi jiwa orang. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Long Chen memegang kuali perunggu dan menatap tombak di depannya dengan tatapan kusam. Matanya penuh ekstasi. Krune pada tombak ini disusun dalam bentuk naga, sederhana dan mendominasi. Long Chen sangat senang dengan ini. Prajurit yang sombong. Ya Tuhan, aku bisa bertarung melawan prajurit ilahi abadi tanpa kerusakan apapun. Kuali perunggu di tangan Long Chen mungkin benar-benar kuali Qian Kun yang legendaris. Seseorang berseru. Saya khawatir itu bukan kaul dron Qian Kun, setidaknya itu pada level Immortal Divine Armament. Mengapa pria ini sangat beruntung? Dengan cara ini, bukankah dia memiliki dua persenjataan ilahi yang tiada taranya? Belum tentu, senjata abadi itu tidak bisa didapatkan oleh siapapun yang menginginkannya. Bahkan jika dia membuat tombaknya berkarat, tetapi kekuatan senjatanya tidak jelas, saya khawatir tidak akan mudah untuk mengambil tombak itu. Itu benar, jika Long Chen mengeluarkan tombak dari mayat iblis bersayap liar, maka keinginannya untuk menekan iblis bersayap juga akan hilang. Pada saat itu, keluhan dari iblis bersayap akan meledak dalam sekejap, dan saya khawatir semua orang di area inti akan mati. Petik 2 Sekarang Xia Chen, Guo Ran, dan yang lainnya semua merasa ada yang tidak beres, dan mereka mundur satu demi satu, sementara ekspresi Sueli Kuang dan yang lainnya juga berubah, dan mereka tidak berani tinggal di area inti. Demon sayap rasejarah dipaku di sini oleh tombak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kehendak abadinya ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tombak itu seperti segel. Setelah segel diangkat, kehendak abadi akan menghancurkan jiwa mereka dalam sekejap. Saya khawatir Long Chen ini akan kesulitan mengendarai harimau. Jika dia tidak menghunus tombaknya, dia pasti enggan. Jika dia mencabut tombaknya, kebencian yang mengerikan akan menghancurkan keinginannya, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi idiot. Kemanusiaan Beberapa orang menganggup diam-diam, dan jika itu mereka, hal yang sama juga berlaku. Jika mereka tidak mau mundur, mereka mungkin mati jika mundur. Ini terlalu kusut. Semuanya, apakah kamu sudah melihatnya? Pernahkah kamu melihatnya? Apa masih ada orang yang menanyaiku sebagai pembohong? Teriak Long Chen sambil memegang kuali perunggu. Semua orang terdiam untuk sementara waktu, seberapa besar orang ini. Saat ini, dia masih mempromosikan kuali perunggunya. Mungkinkah dia sama sekali tidak mau mengambil tombak itu, hanya untuk membuktikannya kepada semua orang. Hei, adik manusia, aku sangat optimis denganmu. Cabut tombaknya, mari kita lihat seperti apa tombak ini. Seseorang melambai ke arah Long Chen dan berteriak. Long Chen, jangan dengarkan mereka. Cabut tombaknya dan kamu akan dibunuh oleh kehendak abadi. Pria Org itu tidak memiliki hati yang baik. Orang tua dari umat manusia juga meneriaki Long Chen. Orang yang merayu Long Chen untuk menarik senjatanya adalah Org Heavenly Venerate. Ini sengaja menyakiti Long Chen, berpikir bahwa Long Chen masih muda dan kuat, dan tidak akan banyak berpikir. Ketika pikirannya menjadi panas, dia akan menarik senjatanya. Namun, di antara orang-orang kuat yang hadir, ada juga banyak orang kuat dari ras manusia. Beberapa orang dengan keras mengingatkan Long Chen untuk tidak tertipu. Lagi pula, Long Chen adalah kesombongan umat manusia. Dia tidak tahan Long Chen dibodohi sampai mati seperti ini. Terima kasih senior telah mengingatkanku, hei, berapa tipu daya binatang buas. Itu hanya membuat saya tertawa. Orang yang bisa membodohiku, Long Chen, belum lahir, jadi jangan keluarkan untuk menunjukkan keburukanmu dengan otak kecilmu. Long Chen pertama-tama mengepalkan tinjunya kepada orang yang mengingatkannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan pada saat yang sama mencibir pada Org Heavenly Venerate. Long Chen berteriak, saya ingin memberi tahu Anda hari ini bahwa kuali perunggu di tangan saya memiliki asal yang luar biasa, dan saya tidak tahu apa itu. Namun, setelah disertifikasi oleh perusahaan Long Teng, kemungkinan besar itu adalah ding perunggu artefak chaos yang legendaris, tapi saya tidak tahu apakah itu benar. Hari ini, saya mengambil risiko menghancurkan tombak panjang ini. Bahkan, saya juga ingin memastikan bahwa jika tripot perunggu ini hanyalah senjata biasa, itu akan langsung hancur, yang tidak disayangkan. Bagaimanapun, Lao Teng membawanya di punggungnya dan dikejar serta dibunuh sebagai kuali. Jika dia kehilangan nyawanya dengan cara yang membingungkan, itu tidak akan sia-sia. Banyak orang menganggup diam-diam. Pendekatan Long Chen benar. Jika bukan karena Qian Kun Cauldron, tetapi mati dalam rumor, itu akan sangat memalukan. Long Chen melanjutkan, tetapi semua orang juga telah melihat bahwa kuali perunggu ini memang luar biasa. Itu bertabrakan dengan tombak, dan tidak ada kerusakan, bahkan karatnya pun tidak. Perhatikan baik-baik. Saat Long Chen berbicara, dia terus memutar kuali perunggu di tangannya untuk dilihat semua orang. Meski jauh, orang bisa melihat bahwa kuali perunggu tidak berubah sama sekali. Kamu benar-benar pendosa. Pada saat ini, pembangkit tenaga-naga tidak bisa tidak berkata. Orang ini Long Chen terlalu buruk. Kuali perunggu di tangannya adalah palsu yang dibuat oleh Guoran. Kedua kuali tersebut memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Naik, kecuali nafas, tidak ada perbedaan antara keduanya. Long Chen pertama-tama menunjukkan kuali kian kun palsu, lalu memblokir pandangan semua orang dengan api, membanting tombak dengan kuali kian kun asli, dan kemudian mengambil kesempatan untuk mencuri langit dan mengubah matahari. Orang luar tidak bisa melihat triknya. Pada saat ini, Long Chen dengan berani memperkenalkan barang palsu di tangannya. Bahkan naga yang kuat tidak tahan lagi. Orang ini terlalu jahat. Di hadapan, ujian, dari pembangkit tenaga-naga, Long Chen tersenyum dan tidak peduli, dan melanjutkan. Ada yang ingin saya katakan, saya tidak tahu apakah ini kian kun ding yang asli, jadi saya harap seseorang yang mengetahuinya akan membantu saya mengidentifikasinya. Tentunya tidak boleh sia-sia, harus mengeluarkan biaya gelombang kalau ada yang suka dengan tripod perunggu ini. Selama harganya cocok, saya juga bisa menjualnya. Bagaimanapun, benda ini adalah kentang panas, dan cukup berbahaya untuk menyimpannya di tangan saya. Untungnya, sekarang selama konferensi Raja Suci, jika tidak, saya khawatir beberapa orang tua yang tidak tahu malu akan menembak saya sejak lama. Oleh karena itu, saya berencana untuk membuangnya selama konferensi Raja Suci. Jika ada yang tertarik dan memiliki hal-hal yang baik, mereka dapat menghubungi saya kapan saja untuk berdiskusi. Petik 2 Ketika Long Chen mengatakan ini, banyak orang tergerak. Long Chen mengatakan itu masuk akal. Benda ini adalah kentang panas. Memegangnya dengan basis kultifasi Long Chen seperti seorang anak memegang sepotong emas. Angkuh melalui kerumunan pengemis. Jadi Long Chen ingin menjualnya, dan memang ada alasan yang bisa dipertahankan. Selain itu, bahkan jika kuali perunggu ini bukan kuali kiankun, itu masih merupakan tingkat prajurit abadi, dan itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Long Chen. Jika Anda cemburu, Anda sebaiknya menghadapinya dan menggantinya dengan yang Anda butuhkan. Direkomendasikan, sangat bagus, layak dipasang untuk teman buku, dan didukung oleh ponsel Android dan Apple. Panggilan Long Chen melihat bahwa itu hampir sama, dan dia tidak ingin semua orang terus melihat kuali perunggu, jadi dia menyingkirkan kuali perunggu itu. Tidak, jika itu adalah kuali kiankun, bagaimana mungkin dia menyimpannya sebagai anak dari raja abadi? Bahkan jika itu adalah senjata sihir abadi, Xian Tian Tianzun mungkin tidak dapat mengendalikannya, tetapi dia dapat menyimpannya. Pasti ada sesuatu yang rumit tentang itu. Saat mereka melihat tripot perunggu disingkirkan, seseorang tiba-tiba berteriak. Jantung semua orang berdetak kencang, pria itu benar, dan mereka semua memandang Long Chen. Bab 4142, Semuanya ada di tangan potong, jika Anda tidak kompeten, menurut Anda apakah orang lain tidak kompeten seperti Anda? Menghadapi keraguan orang itu, Long Chen mencibir. Lagi pula, aku sudah mengungkapkan hal-hal itu. Percaya atau tidak, itu benar-benar bukan bisnis. Jika Anda tertarik, silakan hubungi saya. Orang miskin yang tidak punya kemampuan dan tidak punya uang, tolong jalan memutar, jangan mengacak-acak tenggorokanmu. Petik 2 Siapa yang Anda katakan tidak kompeten dan tidak punya uang? Pembangkit tenaga Tianzun yang menanyai Long Chen berkata dengan marah, dia juga seorang raksasa, dan kata-kata Long Chen membuatnya sangat tidak bahagia. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, dan mengatakan bahwa prajurit dewa abadi Tianzun tidak dapat menerimanya, katak di dasar sumur hanya dapat melihat langit sebesar tamparan. Long Chen mencibir. Anda. Hari itu, pria kuat itu sangat marah, dan baru saja akan membalas, tiba-tiba semua orang berseru, dan Long Chen mengulurkan tangannya ke tombak. Mustahil. Mungkinkah dia? Dia sekarat. Apakah itu terprovokasi? Ingin pamer. Anak ini cukup tangguh. Ketika orang-orang melihat Long Chen berpose untuk mengeluarkan pistol, semua orang terkejut, termasuk Sujian Siong, Paman Huai dan lainnya, itu adalah senjata abadi, itu akan membunuh orang, dan jika terjadi kesalahan, itu bahkan tidak dapat diselamatkan. Hei, jangan khawatir, bos selalu yakin akan segalanya. Melihat ekspresi khawatir di wajah klan Wang Yue yang kuat, Guo Ran tersenyum. Saat ini, Guo Ran dan yang lainnya telah kembali ke kam klan Mochizuki. Mereka masuk dengan sangat lambat, tetapi keluar dengan sangat mudah. Sekarang di area inti, hanya ada pembangkit tenaga darah Sembrono dan klan Iblis darah kuat lainnya yang tersisa. Mereka menolak untuk pergi dan sepertinya sedang menunggu sesuatu. Long Chen menekan laras senapan seperti pilar langit dengan kedua tangan, dan merasakan fluktuasi dengan hatinya. Benar saja, di bawah perkusi Kuali Qian Kun, Long Chen merasakan fluktuasi roh. Hanya saja fluktuasi jiwa dari roh artefak ini sangat lemah, dan hampir mendekati kematian. Long Chen merasakan kebencian dan kesedihan tanpa akhir dalam fluktuasi jiwa dari roh artefak tombak ini. Sebuah gambar muncul di benak Long Chen, seorang pria berambut panjang, memegang tombak emas, berlumuran darah, bertarung sengit dengan iblis. Langit dan bumi sudah kacau, udara dipenuhi dengan energi iblis yang tak ada habisnya, ada mayat iblis yang tak ada habisnya di bawah kakinya, teman-temannya sudah mati, tapi dia masih bertarung sampai mati. Tiba-tiba dia meraung, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Ledakan. Tombak mengamuk, dan kecemerlangan ilahi matahari muncul. Energi iblis di langit hancur, iblis bersayap tak berujung hancur, iblis surgawi terbelah, dan iblis bersayap yang menutupi langit muncul di depannya. Iblis bersayap itu penuh dengan energi iblis, dan sayapnya menutupi langit. Itu adalah penguasa iblis bersayap ini dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia. Tetapi ketika iblis bersayap itu melihat pria berambut panjang itu, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya, dan dia berbalik dan lari. Om. Saat ini, pria berambut panjang itu tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas iblis bersayap itu. Tombak itu seperti tombak para dewa, menusuk tubuh iblis bersayap dan memakukannya dengan kuat ke tanah. Iblis bersayap meraung ke langit dan berjuang dengan panik, tetapi tidak berhasil. Makhluk-makhluknya berlalu dengan cepat, dan akhirnya tubuhnya tidak bergerak, dan lelaki berambut panjang itu pun menghilang. Di atas tombak yang menembus langit, rune tak berujung beredar, mengunci sisi dunia ini dengan kuat. Perjalanan waktu, berlalunya waktu, tubuh iblis bersayap di alam liar mulai berdebu, tombak mulai berkarat, dan semuanya tidak lagi seperti semula. Ternyata itu adalah prajurit dewa dari manusia senior. Long Chen menghela nafas. Sebelum senior umat manusia meninggal, dia binasa dengan demon sayap prasejarah dan menekannya di sini. Jika kamu terus mengkonsumsinya, kamu juga akan mati. Saya yakin bukan ini yang ingin dilihat Tuhanmu. Tuhanmu mati di tangan iblis. Anda adalah tubuh yang berguna dan tidak boleh mengorbankan hidup Anda yang berharga dengan mayat yang tidak berguna. Anda harus bersorak, mengembangkan kembali keunggulan Anda, membantai lebih banyak iblis, dan mencapai apa yang gagal dicapai oleh Tuhan Anda. Long Chen mengelus tombak dengan ekspresi hormat di wajahnya. Entah itu tombak ini atau pemiliknya, mereka berdua adalah pahlawan sejati. Tombak ini dipengaruhi oleh kehendak Tuhannya, dan lebih baik mati daripada menyegel kehendak iblis bersayap desolate besar. Roh alat memiliki kemauan dan naluri bertahan hidup sendiri. Roh perkakas bersedia menggunakan nyawanya sendiri untuk memenuhi keinginan terakhir Tuhannya, yang menunjukkan bahwa ia memiliki rasa sayang yang mendalam kepada pemiliknya. Tombak panjang di tangan Long Chen menyala sedikit, dan senyum muncul di wajah Long Chen pada saat itu. Yakinlah, saya bisa mengatasinya. Pertempuran Raja Naga muncul. Tiba-tiba Long Chen meraung, seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga emas, dan raungan naga yang keras langsung menuju ke sembilan langit. Ledakan. Dengan raungan Long Chen, lengannya dipaksakan, tanah bergetar, kehampaan robek, dan seluruh dunia bergoyang. Dia. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak orang tercengang, dan Long Chen sangat ingin menarik tombak panjang ini. Dan pada saat itu, sembrono darah, kepala klan iblis darah dan yang lainnya semuanya gugup. Setelah tombak ditarik, segel Wild Wing Demon akan diangkat, dan itu adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk mengambil tindakan. Selama mereka bisa mendapatkan mayat Wild Wing Demon, mereka memiliki metode rahasia untuk membangkitkan kehendak Wild Wing Demon, dan kemudian menggunakan kekuatan iman untuk membentuk kembali jiwanya, maka Immortal Wing Demon ini benar-benar akan dibangkitkan. Titik. Dari. Pembuluh darah biru di dahil Long Chen meledak, dan dia berdiri di balik lengannya. Kali ini dia tidak menahan diri. Ledakan. Di mata ketakutan banyak orang, Long Chen menghancurkan tanah, memegang tombak setinggi langit, dan mengambil tubuh iblis bersayap Hong Huang. Tidak mungkin, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa memprovokasi mayat pembangkit tenaga abadi. Seseorang berseru. Secara teori tidak mungkin, dia tidak bisa melanggar hukum yang melekat pada mayat pembangkit tenaga abadi, kecuali. Kecuali dia sudah memiliki tombak di tangannya, tombak itu bersedia meminjamkan kekuatannya kepadanya. Seseorang berkata. Jantung orang yang tak terhitung jumlahnya berdetak kencang, bagaimana ini mungkin? Tombak itu bersedia meminjamkan kekuatannya kepadanya, bukankah dia bersedia mengakuinya sebagai tuannya? Kakak-kakak. Long Chen memegang tombak panjang dan mengambil tubuh iblis sayap Hong Huang. Dia merasa matanya ditusuk dengan bintang emas, dan tubuhnya akan hancur. Tubuh iblis sayap Hong Huang tampaknya lebih berat dari bintang-bintang. Hal yang paling dibenci adalah tampaknya terikat dengan rantai tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Menariknya, Long Chen perlu memutuskan rantai itu. Kekosongan terus-menerus meledak gelombang rune ruang dan waktu yang tak berujung beterbangan, dan pemandangan itu telah mengejutkan banyak orang. Sedikit lagi. Long Chen membanting dengan keras, suara yang mengejutkan, sebuah lubang hitam muncul di belakang Long Chen, dan Long Chen melemparkan tombak panjang dan mayat iblis sayap Hong Huang ke dalam lubang hitam. Om. Lubang hitam ditutup, dan Long Chen memiliki tombak emas sepanjang lebih dari sepuluh kaki di tangannya. Hahaha. Long Chen tertawa di langit, tombak ada di tangan, dan tubuh iblis sayap Hong Huang dilempar ke tanah hitam olehnya. Long Chen benar-benar mengeluarkan tombaknya, dan juga mengambil tubuh iblis sayap Hong Huang. Pada saat itu, seluruh dunia diam. Mati. Pada saat ini, sembrono darah dan semua pembangkit tenaga iblis darah di sekitarnya membunuh Long Chen pada saat yang sama. Mereka sudah siap, dan pengetahuan yang paling parah adalah tembakannya. Bab 4143, pengepungan Tianzun, saya tahu Anda ingin memanfaatkannya, tetapi Anda terlalu naif. Kamu juga bisa memanfaatkan master ketiga Long. Melihat darah sembrono dan lainnya, membunuh dengan pedang panjang, Long Chen mencibir, dia sudah mulai waspada terhadap orang-orang ini. Selusin pedang panjang berwarna darah, menerobos kehampaan, dan menunjuk ke Long Chen pada saat yang sama, darah sembrono tidak peduli dengan martabat apapun saat ini, bahkan jika dia berpura-pura bahwa lebih baik-lebih baik daripada kurang. Dia akan menjatuhkan Long Chen. Long Chen tidak hanya menipu harta keluarga Gorefin, tetapi juga memiliki tombak, mayat Wild Wing Demon di tangannya, dan bahkan mungkin Kuali Kian Kun. Jika dia tidak dapat mengambilnya saat ini, ketika orang-orang di sekitarnya muncul, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan. Sekelompok semut berani lancang di depan Tuan Ketiga Long. Om. Long Chen memegang tombak emas dan mengayunkannya dengan keras, bahkan di hadapan begitu banyak pria kuat, dia masih tak kenal takut. Jangan lawan dia. Pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, termasuk patriark dari klan Gorefin, dia mengingatkan dengan keras. Ledakan. Sayangnya, kecepatan pengingatnya tidak secepat tembakan Long Chen. Tombak panjang meluncur melalui kehampaan dan mengenai pedang panjang Sue Luan dan yang lainnya. Pedang panjang semua orang hancur begitu mereka menyentuh tombak panjang itu. Senjata natal Gorefin, di depan tombak emas panjang, seperti mainan anak-anak, rentan terhadap satu pukulan. BUM 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 Termasuk darah yang sembrono, semua klan iblis darah yang kuat, darah menyembur dengan liar, terbang keluar seperti labu yang menggelinding, banyak orang mencengkeram kepala mereka dan mengerang kesakitan. Anda harus tahu bahwa senjatanya, seperti klan Mochizuki, semuanya dipadatkan dengan tanduk kehidupan, pedang panjang patah, dan jiwa mereka juga mengalami kerusakan besar. Dan pukulan panjang mereka, karena pedang panjang hancur, dan kehilangan titik katarsis, aura dalam tubuh langsung menjadi kacau. Untungnya, mereka semua sangat kuat dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Saat berguling, mereka melampiaskan kekuatan di tubuh mereka. Jika mereka maju selangkah, mereka akan meledak dan mati. Potong, sekumpulan sampah, rentan terhadap satu pukulan, dengan tombak di tangan, aku memilikinya di dunia. Gorefin kecil hanyalah keberadaan seperti semut, dan dia berani menunjukkan gigi dan cakarnya di depan tuan ketiga kulong. Apakah terlalu lama untuk hidup? Tanda tanya petik 2. Long Chen mengayunkan tombaknya dan menunjuk ke arah Sue Lunang dan yang lainnya, menunjukkan kesombongannya dan menatapnya selama sembilan hari. Ledakan. Dan pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya datang untuk membunuh mereka. Semua pembangkit tenaga listrik ini adalah pembangkit tenaga listrik bawaan. Tubuh iblis sayap dibawa pergi oleh Long Chen, dan tekanannya menghilang. Tembakan debu. C. Apakah kamu ingin membunuh orang dan mencuri harta? Maka Anda harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan itu. Tombak emas Long Chen menghantam pundaknya, tanpa rasa takut. Om. Orang pertama yang terburu-buru adalah patriark dari klan Gorefin. Dia sangat cepat dan mengambil satu langkah di depan orang lain. Dia adalah orang pertama yang datang ke Long Chen. Sebuah tangan besar meraih Long Chen dengan kasar. Cakar iblis menutupi langit, dengan kekuatan sihir tertinggi, dia tahu bahwa tombak panjang di tangan Long Chen sangat kuat, dan dia tidak berani bertarung dengan Long Chen untuk mendapatkan senjata, dan langsung mengaktifkan kekuatan magis iblis darah. Bahkan jika Long Chen memiliki tombak panjang, tidak ada gunanya. Tanah. Ledakan. Tapi setelah cakar hitam terbentuk, mereka dihancurkan oleh sinar cahaya ilahi. Sujian Siong yang bergerak. Sujian Siong sudah siap, dan kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari kepala klan Gorefin. Mencari kematian? Apakah kamu menyatakan perang terhadap klan Gorefin? Kepala klan Gorefin meraung. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Mengapa anda perlu berbicara omong kosong? Sujian Siong mencibir, suaranya penuh dengan dominasi. Boom-boom-boom. Tiba-tiba bumi meledak, dan cabang-cabang tak berujung keluar dari bumi, seperti tombak yang terbang keluar dari tanah, menembus langit, dan pembangkit tenaga listrik surgawi yang tak terhitung jumlahnya terpaksa terburu-buru. Ledakan Pohon belalang naga besar, berakar di bumi, mahkota pohon itu mengjulang ke langit, cabang-cabangnya terjalin seperti naga bertanduk, aura abadi yang tak berujung naik, dan dunia bergetar, dan paman huaylah yang telah menembak. Dia memanggil tubuh utama dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat menghalangi orang-orang ini saat ini, itu akan sangat merepotkan, dan dia bahkan siap untuk meluncurkan sebuah pengetahuan. Pada saat itu, paksaan mengerikan dari undet long huay berkecamuk, dan aura kematian yang tak berujung menyelimuti semua orang. Sekarang paman huay seperti binatang buas raksasa yang menunjukkan taringnya, membunuh udara, dan bahkan dunia pun berubah warna karenanya. Dia akhirnya menunjukkan postur terkuat dari klan undet. Keluarga undet membuat ras yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat menakutkan dan bahkan menakutkan, karena mereka memiliki vitalitas yang menakutkan dan bisa disebut undet. Kekuatan mereka sendiri sangat menakutkan, dan keluarga undet memiliki keadaan yang bahkan lebih menakutkan, yaitu membakar kehidupan dengan imbalan kekuatan yang lebih kuat. Ini adalah keadaan melukai diri sendiri, dan jika Anda salah, Anda benar-benar akan mati, tetapi dalam keadaan ini, kekuatan mereka akan meroket beberapa kali, atau bahkan puluhan kali lipat, dalam sekejap. Dan paman huay dalam kondisi ini saat ini, nafasnya mengejutkan semua orang sekaligus, dan mereka tidak berani mendekat terlalu banyak. Klan mayat hidup saat ini tidak dapat diprovokasi, bahkan bawaan Tianzun merasakannya. Mencapai bahaya besar, secara naluriah mundur. Jika ada yang berani menyakiti tuanku, klan undet long huay ku pasti akan bertarung sampai mati. Suara paman huay terdengar dingin, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, bergema di antara langit dan bumi. Belalang naga mayat hidup, kanopi pohon terbuka ke langit, menutupi langit, dan semua orang di depannya tampak begitu tidak penting sehingga orang-orang kuat yang ingin memancing di perairan yang bermasalah tiba-tiba ragu-ragu. Lucu sekali, kita memiliki begitu banyak dewa bawaan di sini, jika kita mengambil tindakan pada saat yang sama, dapatkah kalian berdua menghentikannya? Seorang lelaki tua keluar dari kerumunan dan mencibir. Long Chen memandang pria itu, pria itu tidak lain adalah orang dari perusahaan perdagangan longteng, yang merupakan pria kuat yang datang ke sini. Orang ini sangat buruk, ini untuk dengan sengaja mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Setelah kata-katanya jatuh, banyak orang menjadi sedikit bersemangat. Ada selusin siantian Tianzun yang hadir. Jika mereka menyerang pada saat yang sama, Patriar klan Mochizuki dan belalang naga undet tidak akan bisa menghentikan mereka. Lagi pula, mereka tidak perlu bertarung dengan mereka berdua, mereka hanya perlu menangkap Long Chen, dan faktor risikonya tidak terlalu besar. Lagi pula, ada tiga harta karun di tubuh Long Chen, yaitu artefak abadi, mayat banjir, dan kuali perunggu yang diduga sebagai kuali alam semesta. Godaan seperti itu membuat mereka sulit ditolak. Benar-benar tidak jelas, tapi aku ingin mencobanya. Suara Paman Huai bergema di antara langit dan bumi. Tiba-tiba wajah bawaan Tianzun dari Longteng Trading Company berubah drastis gelombang. Dia merasakan sesuatu bergerak di bawah kakinya, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar dan menghilang di tempatnya. Ledakan Pada saat dia menghilang begitu saja, posisinya ditembus oleh duri kayu yang ditembakkan dari tanah, dan dia akan dipukul. Serangan undet Long Huai terlalu cepat. Itu terlalu mendadak, dan bahkan Xian Tianzun tidak bisa bereaksi. Ah! Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Xian Tianzun dari bank komersial Longteng menghindari serangan itu, teriakan ketakutannya terdengar, dan semua orang melihat ke arah langit. Mereka heran menemukan bahwa bawaan Tianzun dari perusahaan dagang Longteng telah terjerat oleh cabang berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya, terikat erat, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membebaskan diri. Longchen memegang tombak emas dan membidik bawaan Tianzun dari perusahaan perdagangan Longteng. Dia berteriak dengan ngeri. Tidak! Of! Cahaya keemasan berkedip-kedip, dan tombak itu menembus kepalanya. Bab 4144, Paman Huoi menghalangi Kunzun. Ledakan! Cahaya keemasan melintas, dan tubuh Xian Tian Tianzun dari bank komersial Longteng meledak menjadi kabut darah yang tak ada habisnya. Dalam kabut darah, Rune muncul dan tersebar di antara langit dan bumi. Itu adalah Rune darah Tianzun. Setelah Tianzun meninggal, karena dia menyerap terlalu banyak kekuatan surga, sekarang tubuhnya hancur, dan Rune langit dan bumi akan diambil kembali oleh langit dan bumi. Om! Xian Tian Tianzun dari kantor Longteng hancur, dan sesosok emas seukuran kepalan tangan muncul, yang merupakan roh primordialnya. Tunggu aku, perusahaan Longteng kami tidak akan membiarkanmu pergi. Orang kuat Xian Tian Tianzun dari perusahaan perdagangan Longteng kehilangan tubuh fisiknya, hanya menyisakan roh primordialnya. Dia dibebaskan dari belenggu tubuh fisiknya, dan roh primordialnya pergi dengan cepat. Bos, saya salah. Guoran memegang busur panjang dengan ekspresi frustrasi di wajahnya, tidak berani menatap Longchen. Ternyata Longchen baru saja akan bergerak, tapi Guoran yang memimpin. Orang ini ingin pamer, tapi anak panahnya hanya bisa menghancurkan tubuh bawaan Tianzun dari bank komersial Longteng, tapi tidak bisa membunuhnya. Roh primordial? Biarkan roh primordialnya kabur. Guoran juga tidak menyangka bahwa roh primordial bawaan Tianzun begitu kuat sehingga anak panahnya tidak bisa digoyahkan. Jika Longchen menembak, tombak emas di tangannya adalah senjata abadi, langsung menusuk alisnya, dan roh primordialnya pasti akan terbunuh dalam sekejap. Longchen kesal untuk sementara waktu. Ketika anak ini ingin menjadi pusat perhatian, dia tidak mengenali ke enam kerabatnya, tetapi itu sudah berakhir, dan tidak ada gunanya menyalahkannya. Jika ada yang berani menyerang tuannya, saya akan bertarung bahkan jika saya melawan hidup saya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang bisa saya hentikan. Tapi saya tahu seharusnya tidak ada masalah membawa beberapa orang di jalan bersama sebelum meninggal. Jika Anda memiliki keraguan tentang kekuatan magis dari garis keturunan abadi saya, jangan ragu untuk maju dan mencobanya. Suara Paman Huai terdengar lagi. Kali ini, wajah banyak orang berubah. Jika ras undet bertarung sampai mati, kekuatan mengerikan akan meletus. Mereka tidak dapat membayangkan apa artinya Longchen dulu membuat pembangkit tenaga undet melindunginya seperti ini dan bersedia bekerja keras untuknya. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Meskipun harta itu menggoda, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa mereka jika mereka tidak bisa melakukannya dengan benar. Selain itu, klan undet terkenal karena melindungi kekurangan mereka. Jika orang kuat dari klan undet Longhuai mati, mereka mungkin akan diburu oleh seluruh klan undet. Ini bukan lelucon. Ini tentang genosida dan genosida. Tidak semua orang bisa memprovokasi mayat hidup. Saat ini, Paman Huai dalam kondisi tak terkalahkan. Meski semua orang tahu bahwa keadaannya tidak akan bertahan selamanya, mereka tidak berani mengambil risiko. Karena mereka tidak hanya harus menghadapi Paman Huai, tetapi juga menghadapi Sujian Siong, dan Sujian Siong adalah patriark dari keluarga Mochizuki. Keluarga Mochizuki berasal dari wilayah kehidupan terlarang, misterius dan menakutkan. Tidak ada kekuatan yang ingin menyinggung keberadaan seperti itu, dan atau menyinggung keduanya sekaligus. Yang paling penting adalah jika Anda menyinggung dua kekuatan besar, Anda mungkin tidak benar-benar dapat menangkap Longchen. Selain itu, di belakang Longchen adalah Akademi Lingqiao. Meskipun yang disebut Akademi Tertua di Sembilan Langit dan Sepuluh Tanah ini tampaknya mengalami penurunan, warisannya yang dalam masih membuat banyak orang iri. Tidak masalah, kamu tetap bisa melakukannya, musuh Longchen saya ada di seluruh sembilan hari dan sepuluh tempat, tidak buruk untuk ombakmu. Selama Anda berani melakukannya, saya akan berani memperlakukan Anda seperti perusahaan Longteng, dan saya akan membiarkan Anda merampok barang-barang saya. Tentu saja, saya harap Anda juga dengan senang hati menerima saya merampok harta Anda saat itu. Petik 2 Longchen membawa tombak panjang dan berjalan berkeliling dalam kehampaan, tampak seperti dia tidak peduli, dia tampak tak kenal takut dan sangat sombong. Hati semua orang membeku, mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda ini sama sekali tidak naif. Mereka semua telah mendengar berita tentang perampokan bisnis Longteng. Bisnis perusahaan Longteng ada di seluruh dunia, tetapi tidak dapat membantu anak ini, dia telah dirampok berkali-kali oleh orang ini. Jika Anda diincar oleh orang ini, maka tidak mau tidur. Yang disebut kaki telanjang tidak takut memakai sepatu. Longchen dapat mengambil tempat dan mengubahnya, tetapi mereka tidak bisa. Hadirnya pembangkit tenaga listrik ini, semuanya memiliki wajah yang baik dan berasal dari kekuatan yang berbeda. Awalnya ingin memancing di perairan yang bermasalah untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan sedikit lebih murah, tetapi sekarang tampaknya ide ini tidak realistis. Banyak orang mundur satu demi satu dan pergi bersama orang-orang secara langsung. Adapun apakah mereka benar-benar pergi, atau apakah mereka menonton secara diam-diam dari kejauhan, tidak ada yang tahu. Longchen, serahkan harta kami, jika tidak, kamu tidak akan pernah mati bersamamu. Yang lain secara bertahap bubar, tetapi orang kuat dari keluarga Gorefin menolak untuk pergi. Mereka mengertakkan gigi, terutama darahnya Sembrono, mata mereka tersumbat, dan mereka ingin menggigit Longchen sampai mati. Apakah kamu masih anak-anak? Saya memiliki sesuatu di tangan saya, dan Anda ingin kembali. Apakah kamu sedang bermimpi? Adapun keabadian. Hei, aku, Longchen, adalah ras manusia. Kapan Anda bersahabat dengan ras iblis Anda? Siapa yang takut siapa yang tidak mati? Longchen berkata dengan jijik. Longchen, jangan khawatir tentang hal lain, serahkan biji teratai darah di langit, dan kami akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ini adalah garis bawah terakhir saya. Patriark dari klan Gorefin berkata dengan dingin. Ketika kepala klan Gorefin mengatakan kata-kata seperti itu, semua orang yang hadir terkejut, seberapa tirani klan Gorefin menelan nafas ini. Anda harus tahu bahwa dia telah memberi Longchen emas abadi yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan emas abadi unik dari keluarga Gorefin, dan nilainya tidak dapat diukur. Sekarang dengarkan nadanya, selama Longchen menyerahkan biji teratai darah, apakah masalah ini akan selesai? Apakah ini masih Gorefin legendaris yang dikenal karena keganasan dan kekejamannya? Berhenti berbicara omong kosong, apakah Anda akan mengambil tindakan, atau Anda akan menyingkir? Awalnya, saya cukup baik untuk bekerja sama dengan Anda, tetapi Anda lah yang memendam kesialan dan ingin berkomplot melawan saya. Sekarang saya telah meninggalkan banyak hal, jangan beritahu saya kebenaran apapun, Anda setan tidak pernah mengerti apa itu kebenaran. Apakah Anda Blut Fins tidak gila? Bukannya mendatar. Inilah sikap Lao Su saat ini. Longchen mencibir. Anda. Darahnya sembrono dan marah, dan dia akan bergegas untuk bertarung dengan Longchen, tetapi dihentikan oleh Patriark dari keluarga Gorefin. Oke gelombang bagus sekali, Longchen, benar, tunggu, biji teratai darah Tongtian pada akhirnya akan kembali ke tangan kami, dan kamu juga akan membayar harga atas kebodohanmu. Kepala klan Gorefin memandang Paman Huai dan Sujian Siong lagi, Undet Long Huai, klan Mochizuki, Liang Zi ini ditulis oleh klan Gorefin, mari kita tunggu dan lihat. Saat dia berbicara, kepala klan Gorefin mengertakan gigi dan menarik Sue dengan sembrono. Sebelum Sue sembrono pergi, matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Hei, tunggu sebentar, Longchen tiba-tiba berteriak. Teriak Longchen, Patriar klan iblis darah dan sembrono darah sangat gembira, mereka berpikir bahwa Longchen akhirnya takut. Saya tidak bisa memberi Anda biji teratai dari darah Tongtian, tetapi jika Anda memiliki harta karun dengan level yang sama, kami dapat menukarnya. Kerja sama pertama tidak menyenangkan, mungkin lain kali akan lebih baik. Longchen berkata sambil tersenyum, semakin dia terlihat, semakin dia perlu dipukuli. Gulungan. Patriark Gorefin meraung dan pergi tanpa menoleh ke belakang bersama Gorefin yang kuat. Bab 4145, Prajurit Abadi Teroris Tubuh iblis sayap Honghuang dibawa pergi oleh Longchen, dan lanskap bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini menghilang. Ini adalah tempat suci bagi banyak orang untuk mengasah kemauan mereka, tetapi menghilang karena Longchen. Bumi masih sekeras besi, dan masih memiliki nafas dari pembangkit tenaga abadi, tetapi mayat dan tombaknya telah hilang, dan tanahnya sehalus cermin, penuh retakan, dan lubang yang dalam tertinggal di dalamnya. Tengah. Titik. Ketika berita itu keluar, banyak orang yang tidak percaya, dan datang untuk memeriksanya. Hasilnya benar-benar seperti legenda, mayat iblis abadi dan senjata abadi diambil. Untuk sementara waktu, nama Longchen menyebar di antara ras yang tak terhitung jumlahnya, menarik keinginan dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu banyak harta di tubuh Longchen, terutama kuali perunggu yang diduga kuali kiankun. Tetapi jika Anda ingin menjatuhkan Longchen, Tianzun biasa tidak cukup untuk dilihat, dan Tian Tianzun adalah raksasa. Jika Anda menembak Longchen, Anda takut akan nasib buruk. Hanya raja abadi yang kuat yang tidak membutuhkan keraguan untuk mengambil tindakan terhadap Longchen. Dengan cara ini, Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya mengincar Longchen. Di satu sisi, Longchen memiliki harta di tangannya. Di sisi lain, Longchen, sebagai dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao, mengalahkannya dapat memperoleh ketenaran dan kekayaan. Untuk sementara, Longchen telah menjadi sosok yang panas, banyak Tianjiao berbicara tentang Longchen di belakang punggungnya, dan beberapa orang diam-diam mengumpulkan informasi tentang Longchen, dan mereka sudah mulai bersiap untuk menyerang Longchen. Dan Longchen sudah lama mengharapkan ini terjadi, tetapi dia tidak peduli, kuali asli ada di tangan, dan dia tidak takut kuali palsu tidak akan laku, hanya untuk melihat siapa yang tidak beruntung yang akan tertipu. Sekarang ada Paman Huai dan Sujian Siong untuk melindunginya, Longchen tidak takut pada siapapun, Sujian Siong telah menjelaskan kepadanya sebelumnya, dan dia akan mendukungnya sepenuhnya, tanpa takut pada siapapun. Sujian Siong juga bermaksud untuk berdiri di konferensi Raja Suci kali ini, tetapi dia perlu mencari alasan, dan murid-murid dari keluarga Mochizuki jelas tidak pandai dalam hal ini, jadi tugas ini diserahkan kepada Longchen. Sujian Siong juga memberi Longchen garis bawah. Begitu dia memanggil Totem Leluhur, tidak ada seorang pun di bawahan Tianzun yang menjadi lawannya. Tapi masalah ini, Longchen tidak memberitahu Paman Huai bahwa Paman Huai mengira Longchen dalam bahaya, dia tidak ragu untuk keluar, dan sangat ingin melindungi Longchen, yang membuat Longchen terharus sekaligus malu. Andai saja saya memberitahu Paman Huai sebelumnya, Sujian Siong sedang menunggu seseorang untuk mengabaikan klan Mochizuki dan membunuh beberapa Tianzun bawaan di tempat untuk mengumumkan kembalinya kuat klan Mochizuki di dunia. Namun, kekuatan Paman Huai juga melebihi ekspektasi Sujian Siong. Kekuatan magis dari klan undet Longhuai memang luar biasa. Setelah pertempuran ini, Guoran menjadi jauh lebih jujur, terutama ketika Longchen menyerahkan emas abadi yang telah dia tipu. Pria ini bahkan memeras dua tetes urin kucing, memegang Longchen dengan ekspresi tertekan. Penampilannya, malu karena tembakannya yang sembrono, dan hampir tidak membuat Longchen muntah. Ketika dia mendapatkan emas abadi dari keluarga Gorefin, pria ini tertawa seperti orang bodoh. Dia tidak bisa membeli emas abadi jika dia punya uang. Sebelumnya, ada banyak rune di casting tool yang tidak bisa dibuat. Itu karena emas abadi tidak memiliki sifat khusus. Sekarang dia memiliki emas abadi ini, dia dapat mencoba membuat lebih banyak rune, dan juga mempelajari tombak panjang yang baru saja didapat Longchen. Katakan dulu, tombak ini adalah peninggalan para pendahulu, Anda harus cukup menghormatinya. Selain itu, jangan pikirkan tombak panjang ini, saya berencana memberikannya kepada Gu Yang. Kata Longchen. Gu Yang adalah penombak nomor satu di Dragon Blood Legion. Dia selalu menggunakan tombak sebagai senjata. Jika dia bisa mendapatkan persetujuan tombak, satu orang dan satu tombak akan saling melengkapi, dan kemudian dia akan dapat mengerahkan kekuatan terkuat. Jika Gu Oran menggunakan baju perang untuk menggerakkan tombak, maka beberapa mutiara cerah akan dilemparkan secara diam-diam, jadi Longchen mengatakannya terlebih dahulu untuk menghindari rasa malu di masa depan. Hei, bos, jangan khawatir, saat kamu mendapatkan tombaknya, aku tahu dia pasti milik Gu Yang. Gu Oran tersenyum. Dia selalu mengikuti Longchen dan terbiasa menggunakan pisau panjang. Banyak trik yang dipelajari dari Longchen. Bahkan jika dia diberi tombak panjang, dia tidak akan bisa menggunakannya. Alasan mengapa dia menginginkan tombak ini adalah untuk mempelajari Rune di atasnya. Ini adalah Rune yang telah lama hilang. Jika Anda dapat mempelajari satu atau dua Rune secara menyeluruh, hadiahnya sangat besar. Dia dan Xia Chen telah mencetak Rune di Kuali Kiankun, tetapi karena ketidakberdayaan mereka, mereka sama sekali tidak dapat memahami Rune ini. Rune di Kuali Kiankun telah dihancurkan bersama mereka, dan mereka tidak tahu berapa banyak generasi yang telah mereka hancurkan, jadi Rune itu mengenal mereka, tetapi mereka tidak tahu Rune itu, dan mereka bahkan tidak tahu di mana untuk memulai penelitian mereka. Titik. Rune ini terlalu misterius, dan keduanya tidak dapat memahaminya, jadi mereka hanya bisa menyerah, dan sekarang Longchen telah memperoleh senjata abadi, dan sekarang Gu Oran dan Xia Chen tiba-tiba menjadi roh senjata abadi, mereka masih punya kesempatan untuk menjelajah. Anda akan mencetak Rune terlebih dahulu, lalu mengembalikan tombak itu kepada saya, dan saya akan memeliharanya dengan jiwa saya. Saya berharap untuk membangunkan semangat artefak. Jika ada sesuatu yang tidak Anda pahami, itu harus bekerja sama dengan penelitian Anda, dan itu harus dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kata Longchen. Xia Chen dan Gu Oran menganggup, kekuatan jiwa mereka tidak sekuat Longchen, jika Anda menghangatkannya, Anda tidak tahu kapan akan terbangun, dan selama periode makanan hangat, itu akan sangat mempengaruhi latihan mereka. Titik. Keduanya dengan cepat menggosok Rune di tombak. Saat Gu Oran menggosok-gosokan itu, dia tanpa sengaja menyentuh ujung tombak dan tiba-tiba menjerit kesakitan. Yang membuatnya ngeri, pada saat cedera, armor perang secara otomatis melindungi tubuhnya, dan akibatnya, armor perang tersebut juga terpotong melalui lubang besar. Di depan tombak ini, pertahanan zirahnya rapuh seperti tahu, tapi terlebih lagi, Gu Oran semakin bersemangat. Sial, Gu Oran bersumpah bahwa aku harus belajar membuat senjata abadi sendiri. Saat itu, saudara-saudara legion darah naga akan memiliki senjata abadi di tangan mereka. Kalau begitu hehehe. Gu Oran sepertinya sedang menonton di masa depan, prajurit darah naga akan menahan tentara abadi dan membantai segala arah. Berhentilah membayangkan gelombang hentikan pendarahan dengan cepat. Jika tidak berhenti berdarah, darahmu akan terkuras. Melihat Gu Oran masih tenggelam dalam fantasi, Xia Chen berkata dengan marah. Aduh re rumputanku, darahnya cepat sekali, kok aku tidak merasakan apa-apa. Gu Oran terkejut saat mengetahui bahwa lukanya tidak besar, tetapi darah terus mengalir. Jika dia tidak menghentikannya, darahnya akan benar-benar terkuras. Orang baik, untungnya, artifak spirit baik kepada kita, jika tidak, satu pukulan bisa membunuhmu. Gu Oran buru-buru menghentikan pendarahannya, dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Ketika keduanya selesai mencetak rune, Long Chen memasukkan tombak ke ruang jiwa, dan ketika tombak terbang ke ruang jiwa, itu berdampingan dengan kuali Qian Kun. Namun, tombak itu segera meninggalkan Qian Kun Ding secara otomatis dan berlari ke sudut ruang jiwa, dan kagum pada Qian Kun Ding. Di ruang jiwa, Long Chen memberi makan tombak dengan kekuatan jiwa, dan semangat tombak secara bertahap berfluktuasi, beresonansi dengan jiwa Long Chen, dan secara bertahap menerima makanan jiwa Long Chen. Setelah mendapatkan tombak, Long Chen menyelidiki kesadarannya ke dalam ruang yang kacau. Ketika dia memasuki ruang yang kacau, Long Chen sendiri terkejut. Bab 4146, Monster Ketika Long Chen datang ke ruang yang kacau, dia terkejut menemukan bahwa ruang yang kacau itu penuh dengan aura abadi. Tanah hitam sudah mulai melahap iblis bersayap prasejarah, dan nafas yang dikeluarkan bukan hanya nafas kehidupan, tetapi lebih dari itu, nafas keabadian. Awalnya, ruang yang kacau tidak mengandung hukum langit dan bumi, tetapi saat iblis bersayap ditelan, ruang yang kacau secara bertahap melahirkan kekuatan hukum yang sama dengan dunia luar. Mungkinkah di masa depan, ruang yang kacau dapat berkembang menjadi dunia seperti sembilan langit dan sepuluh bumi? Maka tidak bisakah saya mengontrol hukum yang tak ada habisnya? Jantung Long Chen berdetak kencang. Long Chen tahu terlalu sedikit tentang ruang yang kacau. Ini adalah dunia yang berevolusi dari manik-manik, yang terlalu misterius dan terlalu menakutkan. Sekarang pembangkit tenaga abadi dapat ditelan, dan hukum yang dirilis beredar di ruang yang kacau. Long Chen tiba-tiba berpikir bahwa setelah tubuh Sian Tianzun dari bank komersial Long Teng Runtuh, semua runenya dipulihkan oleh langit dan bumi. Dan jika tubuh iblis bersayap prasejarah ini meledak, semua rune langit dan bumi juga harus dipulihkan oleh langit dan bumi, dan Long Chen juga mengingat kejatuhan paus. Setelah paus laut mati, ia mengembalikan tubuhnya ke laut, di mana ia secara aktif memberi makan dan memeliharanya, tetapi setelah kematian Sian Tianzun, rune mereka disedot oleh taus surga. Jika Anda membunuh Sian Tian Tianzun di masa depan dan membuang mayat mereka ke ruang kacau, akankah rune yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka diserap oleh ruang kacau? Long Chen datang dengan ide yang berani, jika ide ini benar, sungguh luar biasa, ini adalah hal nyata yang merebut langit dan bumi, dan mencuri jalan surga. Selama dia meraih cukup, dia bisa bersaing dengan surga dan bumi, tapi sekarang dia tidak tahu bagaimana melepaskan kekuatan ruang yang kacau. Sahabatku, mayat rasejarah ini sangat kuat. Setelah dikejutkan, Long Chen menemukan bahwa Long Chen telah mengumpulkan mayat yang tak terhitung jumlahnya di dunia linglong, dan pohon fusang kuno serta pohon yin bulan telah tumbuh hingga 30 ribu mil. Itu hanya beberapa jam setelah grid desolate winged demons dilemparkan, dan mereka meroket 10 ribu mil lagi, dan mereka masih tumbuh dengan liar. Pohon-pohon purba dengan ketinggian lebih dari 40 ribu mil dikelilingi oleh api matahari bulan dan api matahari. Long Chen menemukan bahwa di kulit mereka, rune api pertama akhirnya muncul. Ketika dia melihat nyala api, Long Chen langsung bersemangat. Munculnya rune api berarti bahwa pohon yin kuno dan pohon matahari kuno akhirnya tumbuh menjadi anakan dari tahap kuncup. Ini bisa membuat Huo Linger sibuk. Sekarang dia seperti lebah pekerja keras, mengumpulkan madu di mana-mana, menyerap api yin dan matahari untuk menguatkan dirinya. Dan teratai darah tongtian yang ditanam oleh Long Chen juga tumbuh liar. Berbeda dengan lili air mata ajaib, itu sangat besar. Sebuah kolam teratai sejauh ribuan mil telah dibuka di ruang yang kacau. Tapi teratai di kolam darah itu jernih, bersih, suci dan mulia. Sekarang teratai salju di langit tingginya ratusan mil, dan teratai besar yang mekar tampaknya mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Hei, ini mekar sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum biji teratai bisa lahir. Biji teratai darah adalah obat mujarab, dan juga merupakan obat utama untuk memurnikan pil yang menghancurkan surga. Ini benar-benar berkembang sekarang. Melihat biji teratai darah yang tumbuh subur, Long Chen berkata dengan penuh semangat. Ruang kekacauan terlalu kuat, dia dapat memiliki hari ini, sama sekali tidak dapat melakukannya tanpa bantuan ruang kekacauan. Huo Linger berkonsentrasi pada, memetik madu, dia bahkan tidak tahu Long Chen masuk, dan Long Chen tidak mengganggunya, dan jiwanya mundur dari ruang yang kacau. Sial, Huo Linger semakin kuat dan kuat. Jika ini terus berlanjut, aku hampir bukan lagi lawannya. He he, lain kali aku punya kesempatan, aku akan merasakan perasaan dilindungi oleh seorang gadis kecil. Long Chen tersenyum, sekarang Huo Linger semakin menakutkan, karena pohon fusang kuno dan kayu yin menjadi semakin kuat, semakin banyak energi yang dikendalikan Huo Linger. Selain itu, bahkan jika kekuatannya dilampaui oleh Huo Linger, Long Chen tidak khawatir sama sekali, dia benar-benar mempercayai Huo Linger. Setelah menipu para Gorefins, Long Chen juga menjadi lebih jujur. Di bawah perlindungan Su Jian Xiong, dia perlahan mendekati negara Raja Suci. Namun, Su Jian Xiong tidak terburu-buru, tetapi memimpin kerumunan untuk berkeliaran di sekitar kota demi kota, di mana Long Chen dan yang lainnya dapat membeli barang-barang sesuka hati mereka. Banyak orang melihat Long Chen dan berbisik di belakang mereka. Jelas, reputasi Long Chen berangsur-angsur menjadi lebih keras. Hanya saja orang-orang ini memandang Long Chen tanpa rasa kagum. Beberapa dari mereka serakah dan berbahaya. Jelas, mereka menghargai harta di Long Chen dan apa yang bisa mereka bawa setelah membunuh Long Chen. Popularitas Yang disebut orang takut menjadi terkenal dan babi takut menjadi kuat. Ini adalah kebenarannya. Kemanapun Anda pergi, akan ada banyak orang yang menatap Anda. Jika itu orang lain, Anda akan merasa seperti pria di punggung Anda. Tapi Long Chen tidak peduli. Bagaimanapun, itu membutuhkan perhatian semua orang. Tidak ada bedanya apakah itu datang lebih awal atau lebih lambat. Yang paling penting adalah Long Chen ingin menjual kuali kian kun palsu yang dibuat oleh Gu Oran. Lagi pula, Xia Chen dan Gu Oran berusaha keras untuk produk palsu ini, dan butuh beberapa hari untuk menyelesaikannya. Jika tidak laku dengan harga yang bagus, saya sangat menyesal kepada mereka. Yang membuat Long Chen sedikit kesal adalah sudah beberapa hari, dan belum ada yang datang untuk menegosiasikan kesepakatan dengannya. Berengsek, apa maksudmu? Aku tidak ingin membeli, aku hanya ingin mengambilnya. Long Chen mencibir, oke, kamu datang untuk mengambilnya, jika aku tidak melepas celanamu, aku tidak akan dipanggil Long Sanyei. Pada awalnya, Long Chen berteriak beberapa kali setiap kali dia pergi ke suatu tempat untuk menjual kuali kian kun. Belakangan, ketika dia melihat orang lain memandangnya seperti orang bodoh, Long Chen tidak punya keinginan untuk berteriak. Saat mereka semakin dekat dan semakin dekat ke inti Saint King Star Territory, ada semakin banyak kekuatan yang menakutkan, dan jenius tingkat monster sering muncul. Semua jenis setan kuno dan ras alien juga muncul satu demi satu, dan bahkan Long Chen melihat makhluk mengerikan dengan emas abadi di sekujur tubuhnya. Itu tidak memiliki daging dan darah. Baru kemarin, Long Chen melihat kunpeng bersayap emas terbang di luar kota. Nafas kunpeng bersayap emas berkali-kali lebih kuat dari kuntu, dan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Semakin banyak jenius yang menakutkan muncul. Mereka sangat terkenal. Semuanya berasal dari warisan kuno dan misterius, bahkan beberapa warisan hanya ada dalam legenda. Sekarang konferensi Raja Suci dibuka, warisan ini telah muncul. Konferensi Raja Suci belum dibuka, dan orang-orang Tianjiao bertempur dengan sengit. Namun, tembakan Xian Tian Tian Zun sangat sedikit, karena semakin dekat ke area inti, semakin banyak Xian Tian Tian Zun. Jujur, karena takut membawa kesialan pada rasnya sendiri. Pada hari ini, Sujian Xiong dan yang lainnya sedang dalam perjalanan gelombang tiba-tiba kehampaan bergetar, dan aura kehancuran yang tak berujung menyapu alam semesta. Semua orang terkejut, melihat ke atas, awan perampokan bergejolak, dan mereka langsung bergegas terhadap mereka. Titik. Bagaimana situasinya? Sujian Xiong sedikit terkejut, tidak ada yang menerobos ke sini, bagaimana bisa menyebabkan bencana? Ledakan. Tiba-tiba kehampaan terdistorsi, sesosok tubuh berlari melewati mereka, dan malapetaka tak berujung mengejarnya. Siapa dia? Bagaimana dia bisa berjalan menghadapi malapetaka? Sujian Xiong dan yang lainnya terkejut. Orang itu sepertinya tidak menembus Rilem King, bagaimana dia bisa menyebabkan bencana? Tapi sosok itu begitu cepat sehingga semua orang tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas, dan mereka tidak tahu makhluk apa itu. Tapi yang tidak diharapkan Sujian Xiong adalah sosok itu tiba-tiba berbalik dan kembali, dan bencana tak berujung di atas kepalanya menghalangi jalan semua orang. Kamu Longchen, serahkan kuali kian kun, atau kalian semua akan mati. Tiba-tiba, suara dingin datang dari malapetaka. Bab 4147, siapa yang merampok siapa? Pria itu memiliki awan perampokan di atas kepalanya, bermandikan guntur, dan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia tampak besar dan tidak terlihat seperti ras manusia. Napasnya tersembunyi dalam malapetaka, dan menyatu dengan malapetaka, dan tidak mungkin membedakan identitasnya. Kamu bukan orang besar, dan nadamu tidak kecil. Jika Anda ingin merampok tuan ketiga panjang, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan itu. Kata Longchen dengan jijik. Karena kamu tidak menyerahkan harta itu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Makhluk dalam guntur tiba-tiba bergoyang dan langsung menuju Longchen. Longchen berhati-hati, dia berada di tengah kesengsaraan, kami tidak berani mengacaukan sebab dan akibat, jika tidak, malapetaka akan menjadi malapetaka para dewa. Su Jian Xiong mengingatkan. Makhluk diguntur, berani berteriak begitu keras, karena dia tahu ada malapetaka, dan Tianzun yang kuat tidak berani menembaknya. Bencana seperti ini hanyalah hal sepele, aku akan menemuinya. Longchen tersenyum sedikit, menggerakkan kakinya, bertemu makhluk itu diguntur, dan menghancurkannya dengan pukulan. Ledakan. Bada itu dahsyat, dan dalam distorsi ruang, makhluk dengan rambut ungu panjang dan bersisik muncul. Setiap skala di tubuhnya ditutupi dengan rune guntur. Seluruh orang tampaknya mengenakan baju besi guntur, dan simbol guntur berkedip di matanya, yang penuh dengan cahaya yang mengejutkan. Itu kadal ungu Tianlei. Seru generasi tua klan bulan-bulan, melihat wajah asli makhluk itu, dan segera mengenali asalnya. Kadal guntur langit ungu adalah peninggalan dari zaman kuno. Itu memiliki kekuatan guntur dan kekuatan amarah yang tak ada habisnya. Ia memiliki kepribadian pemarah, dan sangat sulit bergaul. Kadal ungu Tianlei adalah makhluk yang sangat menakutkan. Makhluk lain hanya akan menarik kesengsaraan surgawi ketika mereka menerobos penghalang alam, seperti alam dewa, raja peri, raja alam, dan dewa. Dan setiap kali binatang kadal ungu Tianlei menerobos lapisan pertama surga, itu akan menarik bencana. Kadang-kadang, meski tidak menembus alam, itu juga akan menyebabkan malapetaka jika membangkitkan kekuatan magis tertentu. Dapat dikatakan bahwa binatang kadal ungu Tianlei tumbuh dalam malapetaka. Tubuh fisiknya sebanding dengan senjata ilahi, dan kekuatannya tidak terbatas. Senjata ilahinya adalah senjata ilahinya. Longchen meninju Tianlei purple lizard beast, sosok Longchen berkedip, dan dia menatap ria itu dengan ekspresi kaget di wajahnya. Anda harus tahu bahwa sejak teknik penyempurnaan tubuh dewa naga memasuki Xiao Cheng dan tubuh pertempuran bintang tujuh yang baru dipadatkan, dia belum pernah menemukan keberadaan yang dapat bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik. Bahkan pembangkit tenaga heavenly venerable, tanpa menggunakan hukum, jauh dari lawan Longchen. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan pria yang kejam di sini. Longchen terkejut, dan pembangkit tenaga listrik dari Tianlei purple lizard beast bahkan lebih terkejut. Pukulan barusan mengejutkan darah dan darahnya, dan dia mundur beberapa langkah. Dia belum pernah menemukan tubuh fisik yang bisa sebuah keberadaan yang sebanding dengan klan mereka. Kakak Longchen, aku ingin sisiknya, sisiknya memiliki rune kilat, dengan itu, aku dapat terus menyerap kekuatan guntur untuk memperkuat diriku, bahkan jika aku makan dan tidur, itu dianggap sebagai aku sedang berlatih. Tiba-tiba suara gembira Lei Linger datang. Hati Longchen tergerak, dibandingkan dengan Huo Linger, kepribadian Lei Linger relatif tertutup, apa yang bisa membuatnya begitu bersemangat pastilah harta karun. Hei, apakah kamu benar-benar berencana untuk merampok Kuali Qian Kun ku? Longchen berteriak ke pembangkit tenaga listrik klan kadal ungu Tianlei. Jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja Kuali Qian Kun. Hal-hal yang disukai klan kadal ungu Tianlei saya hanya dapat dimiliki oleh kami. Pria itu berkata dengan dingin. Meskipun dia dikejutkan oleh kekuatan Longchen, dia tetap mengabaikannya dan nadanya sangat arogan. Aku pergi, nadanya cukup keras. Longchen pura-pura terkejut. Berhenti bicara omong kosong, serahkan Kuali Qian Kun dan selamatkan kamu. Orang kuat dari klan kadal ungu guntur berkata dengan tidak sabar hari itu. Karena kamu sangat tidak masuk akal, maka aku tidak perlu malu. Longchen merentangkan tangannya. Apa maksudmu? Pria itu berkata dengan dingin. Kamu menginginkan Kuali Qian Kun ku, dan aku menginginkan kulitmu, jadi itu tergantung siapa di antara kita yang lebih kuat. Kata Longchen. Mencari kematian. Pusat kekuatan klan kadal ungu Tianlei sangat marah. Longchen sebenarnya ingin mengupas kulitnya. Dia meraung, sisiknya menyala, dan sosoknya membengkak membentuk lingkaran besar. Dia awalnya sangat tinggi, tetapi sekarang dia telah memperluas lingkaran ini lagi. Lengannya lebih tebal dari pinggang orang biasa, ototnya menonjol tinggi, dan ada urat biru kilat di tubuhnya. Kekuatan kidan darah menyatu dengan kekuatan petir. Nafasnya membuat Qian Kun gemetar. Ledakan. Kekuatan besar klan kadal ungu Tianlei meraung, menginjak kehampaan, dan bertarung melawan langit untuk membunuh Longchen. Berdengung. Sisik naga emas di tubuh Longchen muncul, dan raungan naga yang keras mengeluarkan suara keras. Menghadapi pembangkit tenaga listrik klan kadal ungu Tianlei, Longchen tidak berani ceroboh dan langsung memanggil tubuh pertempuran Raja Naga. Dengan letusan momentum Longchen, awan perampokan di langit pecah berkeping-keping, dan terpaksa meledak oleh nafas Longchen. Omong kosong. Wajah orang-orang kuat dari Mun Mun klan berubah secara dramatis. Alasan mengapa pembangkit tenaga listrik klan kadal ungu Tianlei sulit untuk dihadapi adalah bencana mereka. Begitu mereka membuat marah malapetaka, itu akan berakhir. Longchen menghancurkan kesengsaraan surgawi dari pembangkit tenaga listrik klan kadal ungu Tianlei, yang akan membuat marah kesengsaraan surgawi dan menjatuhkan petir yang lebih mengerikan. Ledakan. Dengan suara yang mengejutkan, tinju emas Longchen dan pembangkit tenaga listrik klan kadal ungu Tianlei membuat pukulan sembrono, dan pria itu tiba-tiba mengerang. Berbunyi. Pembangkit tenaga dari klan kadal ungu Tianlei mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut, dan dengan setiap langkah, kehampaan meledak, tanah terbelah, dan pemandangannya menakjubkan. Pusat kekuatan klan kadal ungu Tianlei terkejut dan marah. Dia tidak menyangka darah dan daging Longchen begitu kuat. Bajingan, kamu sama sekali bukan manusia. Orang kuat dari klan kadal ungu Tianlei meraung. Kenapa kamu bukan manusia? Seluruh keluargamu bukan manusia. Longchen memarahi. Tetapi hanya setelah dimarahi dia menyadari bahwa dia telah berbuat salah pada orang ini. Apa yang orang ini katakan bukanlah manusia, dia tidak mengacu pada ras manusia. Dia tidak percaya bahwa umat manusia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan meledak, dan awan perampokan yang tak ada habisnya keluar dari celah-celah kehampaan. Pada saat itu, seluruh dunia menjadi gelap. Memutar ulang. Ekspresi Sujian Siong sedikit berubah, dan dia memerintahkan semua orang untuk mundur. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi. Jika mereka terlibat dalam malapetaka, mereka akan mendapat masalah. Saya khawatir hanya sedikit murid Immortal King Rilem yang akan bertahan gelombang cakupan perampokan hari ini lebih dari 10 kali lebih besar daripada saat pembangkit tenaga listrik klan Kadal Ungu Tianlei baru saja melewati bencana. Suasana bencana telah berubah. Dulu bisa dibilang malapetaka, tapi sekarang bukan lagi malapetaka, tapi hukuman. Perampokan surgawi adalah ujian, sedangkan hukuman surgawi adalah sejenis hukuman, membunuh mereka yang melanggar aturan surga. Hahaha, nak, kamu sudah mati. Kamu marah? Kamu pasti akan mati. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Orang kuat dari klan Kadal Ungu Tianlei tertawa di langit. Betulkah? Longchen menjentikan jarinya, dan jari angin keluar, menembus awan perampokan. Ledakan. Perampokan itu tampaknya menjadi kekerasan dalam sekejap, dan kemudian binatang buas besar muncul. Ketika mereka melihat binatang guntur itu, pembangkit tenaga listrik klan Kadal Ungu Tianlei tertegun. Bab 4148, Kamu berdarah. Sky Thunder Purple Kadal. Pembangkit tenaga dari Moon Moon klan tercengang. Raksasa guntur itu semuanya adalah biawak ramping dengan ekor panjang, mata ungu seperti lentera, dan simbol guntur tak berujung berkedip. Ya, apakah Anda membersihkan leluhur Anda? Mendengar seruan klan bulan-bulan, Longchen memandangi binatang buas raksasa guntur, dan kemudian melihat pembangkit tenaga listrik dari binatang Kadal Ungu Tianlei. Bajingan, kamu membuat marah kesengsaraan surgawi dan menjatuhkan hukuman ilahi dari roh-roh heroik. Hari ini aku akan melihat bagaimana kamu mati. Orang kuat dari klan Kadal Ungu Tianlei berkata dengan marah. Ledakan. Raksasa guntur itu datang ke arah mereka berdua, dan tiba-tiba seekor binatang guntur membuka mulutnya lebar-lebar, dan cahaya guntur melesat ke arah Longchen. Longchen terkejut, binatang guntur itu besar, tetapi gerakannya sangat fleksibel. Begitu mulut besar terbuka, serangan itu sudah mencapai Longchen. Panggilan. Sayap di belakang Longchen berkibar, dan cahaya guntur melewati Longchen seperti pedang tajam, dan cahaya guntur terbang langsung dari kehampaan, langsung menembus pegunungan yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Ledakan. Longchen baru saja lolos dari serangan pedang petir, tetapi pembangkit tenaga listrik dari klan Kadal Ungu Tianlei diserang oleh tiga raksasa guntur pada saat yang sama. Mereka lolos dari dua, tetapi tidak bisa lolos dari yang ketiga. Ekor panjang binatang guntur raksasa merobek kehampaan, seperti cambuk panjang dewa, dan menamparnya dengan keras, dengan suara yang mengejutkan, guntur tak berujung meledak, dan ekor binatang buas itu meledak. Itu hancur, dan orang kuat dari klan Kadal Ungu Tianlei juga terkejut dan memuntahkan darah. Kamu anak yang tidak berbakti, leluhurmu tidak tahan, dan aku harus memberimu pelajaran. Longchen berseru dengan Sadenfrude. Bodoh, dalam malapetaka, kekuatanku tidak ada habisnya, dan kamu tidak membutuhkanku untuk melakukannya, kupikir kamu bisa bertahan beberapa langkah. Menghadapi ejekan Longchen, binatang Kadal Ungu Tianlei pria kuat keluarga itu mencibir. Ledakan. Pada saat ini, beberapa raksasa guntur menyerang Longchen pada saat bersamaan. Mereka sangat cepat dan kejam. Ketika mereka jatuh, ruang itu terus-menerus terkoyak. Pembangkit tenaga dari Mun-Mun Klan semuanya tercengang. Kekuatan raksasa guntur ini mungkin tidak jauh lebih buruk daripada kekuatan pembangkit tenaga listrik biasa. Hal yang paling menakutkan adalah ada ratusan binatang guntur ini, mengepung mereka dengan panik. Bencana seperti itu terlalu mengerikan. Boom-boom-boom. Longchen meninju dan menendang, cahaya kemasan memenuhi udara, melawan raksasa guntur dengan tangan kosong, setiap pukulan menjatuhkan raksasa guntur itu, tetapi dia tidak bisa meledakan binatang guntur itu. Longchen diam-diam terkejut, binatang raksasa guntur ini sangat kuat. Kekuatan mereka tidak membabi buta, tetapi juga feminin. Malapetaka ini berbeda dari malapetaka Longchen, tampaknya memiliki karakteristik unik dari merek binatang kadal ungu Tianlei. Mungkinkah hasil rampokan juga bisa dibeli? Ras seperti kadal ungu Tianlei memiliki perampokan sendiri. Saat melawan raksasa guntur, Longchen berpikir dalam hati bahwa Longchen telah mengalami terlalu banyak bencana, dan dia telah mengalami semua jenis atribut, tetapi dia tidak pernah mengalami bencana seperti itu. Binatang raksasa guntur ini tampaknya dikendalikan oleh semacam kekuatan, serangan mereka fleksibel, dan mereka bekerja sama dengan baik, yang sama sekali berbeda dari kekacauan ketika Longchen di masa lalu. Tepat ketika Longchen sedang berpikir keras, tiba-tiba orang kuat dari klan kadal ungu Tianlei menyemburkan seteguk darah, dan dia dipukul dengan keras. Wow, kamu menarik darah. Longchen tidak lupa mencibir. Anda. Kekuatan besar klan kadal ungu Tianlei sangat marah sehingga seteguk darah lainnya menyembur keluar, dan saat dia terganggu, binatang guntur raksasa membuka mulutnya dan menelannya dalam satu gigitan. Ledakan. Dengan suara keras, kepala binatang raksasa guntur hancur, dan orang kuat dari klan kadal ungu Tianlei muncul di atas kehampaan dengan tombak yang ditutupi dengan simbol guntur. Kekuatan besar klan kadal ungu Tianlei memiliki sedikit ketakutan di wajahnya. Jika dia ditelan oleh monster raksasa tadi, dia akan mati dan harus menggunakan senjata sihir. Jangan buang waktu denganmu, pergilah ke neraka. Pembangkit tenaga dari klan kadal ungu Tianlei meraung, dia menginjak kehampaan, memegang tombak halbert untuk membunuh Longchen. Apakah kamu takut membuang-buang waktu, atau kamu takut tidak akan bisa bertahan? Longchen mencibir, menghadap tombaknya, Longchen masih menghancurkannya dengan tangan kosong. Ledakan. Dengan ledakan keras, lengan Longchen bergetar hebat, orang-orang terbang mundur, dan wajah orang kuat dari klan kadal ungu Tianlei berubah, pukulan Longchen benar-benar membuat lengannya mati rasa, tombak hampir terlepas. Ledakan. Keduanya berjuang keras dan segera ditangkap oleh binatang buas, mengepung mereka dengan panik. Longchen mendengus dingin, melambaikan tinjunya, menghancurkan dan memukuli, binatang buas itu terkejut dan terbang keluar satu demi satu, dan keberanian Longchen mengejutkan pembangkit tenaga listrik klan bulan-bulan. Longchen saat ini lebih kuat daripada saat dia berada di dunia linglong. Semua gerakan besar tidak digunakan, dan dia menggunakan daging untuk melawan raksasa guntur. Sebelum mereka mengkhawatirkan Longchen, terlalu naif untuk memikirkannya sekarang. Puff puff. Pembangkit tenaga dari klan Kadal Umutian Lei meraung, dia mengayunkan tombaknya dan meraung dengan liar. Dalam penglihatan di belakangnya, Kadal Umutian Lei mengaum. Seperti yang dikatakan Longchen, dia tidak bisa menahannya. Sekarang, kita harus membunuh raksasa guntur ini dengan seluruh kekuatan kita. Awalnya, dia ingin binatang buas ini membunuh Longchen, tapi sekarang dia tidak bisa menahannya lagi. Dengan binatang guntur ini, kematian yang tidak disengaja benar-benar terjadi. Binatang raksasa guntur ini adalah pembangkit tenaga dari binatang Kadal Umutian Lei yang disalin dari kesengsaraan surgawi, dan beberapa kekuatan gaib juga telah disalin, dan kekuatan gaib ini, bahkan dia belum terbangun. Sama seperti binatang buas yang baru saja dimakan, jika dia benar-benar ditelan, itu akan benar-benar habis. Pembangkit tenaga dari Klan Kadal Umutian Lei mati-matian membantai binatang guntur itu, tetapi tidak menyadari bahwa rune yang dipenuhi langit terbentuk setelah ledakan binatang guntur itu diam-diam menghilang. Rune itu tidak diserap oleh dao surgawi, tetapi ditelan oleh Lei Linger yang tersembunyi di kehampaan. Pusat kekuatan Klan Kadal Umutian Lei mencoba yang terbaik, tetapi Lei Linger yang diuntungkan. Pusat kekuatan Klan Kadal Umutian Lei meledak dengan sekuat tenaga gelombang senjata ajaib ada di tangan, dan mereka tak tertandingi. Dalam sekejap, hanya ada puluhan binatang guntur raksasa yang tersisa, dan tiba-tiba cahaya ilahi menyala di antara alis orang kuat dari Klan Kadal Umutian Lei. Ada miliaran simbol guntur yang berbeda. Begitu simbol itu muncul, napasnya melonjak 10 kali lipat dalam sekejap. Pada saat itu, bahkan Long Chen terkejut. Orang ini bahkan memiliki kartu hol yang menakutkan. Mati. Kekuatan besar Klan Kadal Umutian Lei meraung. Pada saat ini, dia memanggil kekuatan terkuat dan bersiap untuk bertarung dengan Long Chen dengan seluruh kekuatannya. Om. Tepat ketika dia akan bergegas keluar, seekor naga guntur tiba-tiba muncul, dan sebelum dia bisa bereaksi, naga itu sudah melilit tubuhnya dari bawah ke atas. Ketika naga petir menjerat orang kuat dari binatang Kadal Umutian Lei, sisik di tubuhnya dengan cepat meredup. Bab 4149 banding 1 pemenggalan marah. Thunder Dragon tiba-tiba muncul, dan situasinya berubah tajam dalam sekejap. Pembangkit tenaga dari Klan Kadal Umutian Lei, yang akan bertarung dengan Long Chen, langsung terjebak, seperti bola yang bocor, gunturnya yang begelombang kekuatannya dengan cepat bocor. Pembangkit tenaga dari Klan Kadal Umutian Lei berteriak neri, dia belum pernah mengalami hal yang menakutkan seperti itu sebelumnya, naga petir dengan gila-gilaan menyerap kekuatan gunturnya, dan tidak ada gunanya membiarkannya berjuang. Titik. Dan dengan hilangnya kekuatan gunturnya dengan cepat, dia menjadi semakin lemah, dan naga petir masih dengan putus asa menyedot kekuatannya, seolah-olah dia akan menghabisinya sampai mati. Pada saat itu, dia takut. Panggilan. Tiba-tiba tombak di tangannya terbang keluar dan mendarat di tangan Long Chen. Pembangkit tenaga dari Klan Kadal Umutian Lei tidak lagi dapat mengendalikan senjatanya. Long Chen memegang tombak dan membanting raksasa guntur. Long Chen menemukan bahwa tombak perang guntur tampaknya secara khusus digunakan untuk mengatasi malapetaka, dan memukul raksasa guntur itu akan membuat kekuatan mereka tidak seimbang, sangat mudah untuk dibunuh. Dengan tander Halbert, menjadi lebih mudah untuk menangani raksasa guntur ini sekaligus, dan dalam beberapa gerakan, semua binatang guntur ini terbunuh. Dan di atas sembilan langit, awan perampokan telah lama menghilang, artinya, dengan kekuatan terakhir, binatang raksasa guntur ini dipanggil, binatang raksasa itu menghilang, dan malapetaka telah berakhir. Sayangnya, jika bisa bertahan lebih lama, akan lebih banyak manfaatnya. Long Chen merasa sedikit menyesal. Ah. Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar, dan orang kuat dari Klan Kadal Umutian Lei berkedut dengan panik, seolah-olah dia sedang disiksa. Dalam guntur yang tak berujung, Anda dapat melihat sisik di tubuhnya terkelupas oleh semacam kekuatan, dan rasa sakit yang parah mengubah wajahnya. Hei, hei, jangan takut, kami tidak akan membunuhmu, kamu bisa menanggungnya, sebentar lagi akan baik-baik saja. Long Chen membujuk dengan kata-kata yang baik. Ulama bisa dibunuh, tapi tidak dihina. Anda mengupas sisik saya adalah penghinaan terbesar bagi Klan Kadal Umutian Lei saya. Anda dan orang tua serta anggota keluarga Anda akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Tian Lei orang kuat dari Klan Kadal Umutian Lei meraung. Long Chen, yang awalnya tersenyum, tiba-tiba menjadi murung dan berkata dengan dingin. Oke, jika itu masalahnya, maka kamu harus mati, Lei Linger, jangan repot-repot melepaskan sisiknya, bunuh dia, dan serap semua kekuatannya. Dengan suara minuman Long Chen, naga petir melilit pembangkit tenaga listrik Klan Kadal Umutian Lei tiba-tiba menegang, dan jeritan melengking terdengar lagi. Pembangkit tenaga dari Klan Kadal Umutian Lei berteriak ngeri. Pada saat itu, dia akhirnya ketakutan, dan dia merasakan niat membunuh Long Chen. Biarkan aku pergi, aku mengaku kalah. Pembangkit tenaga dari Klan Kadal Umutian Lei berteriak ngeri. Orang bodoh yang bodoh, berpikir bahwa berdasarkan nama Klan Kadal Umutian Lei, dia dapat menggertak orang lain. Jika Anda ingin mengambil harta saya, saya akan mengambil harta Anda. Ini adil, karena kamu berani mengancam seluruh keluarga ku, tidak ada yang perlu dikatakan. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak menonjolkan diri. Long Chen berkata dengan dingin. Awalnya, Long Chen tidak ingin membunuhnya, tetapi yang tidak dapat dia tahan adalah seseorang mengancamnya dengan orang tua dan keluarganya. Tidak. Orang kuat dari Klan Kadal Umutian Lei melolong keras. Akibatnya, terdengar suara keras, dan di bawah gembok naga petir, dia akhirnya tidak tahan, dan berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Kabut darah baru saja muncul, dan itu berubah menjadi simbol guntur tak berujung dan diserap oleh naga petir. Pusat kekuatan Klan Kadal Umutian Lei benar-benar dimusnahkan, dan bahkan roh primordial mereka tidak melarikan diri. Untuk sesaat, pembangkit tenaga listrik Klan Mochizuki tertegun. Itu Klan Kadal Umutian Lei, dan Long Chen telah menyebabkan bencana besar. Sebuah pembangkit tenaga listrik Klan Mochizuki tidak bisa membantu tetapi berkata. Klan Kadal Umutian Lei sombong dan mendominasi, dan harus dilaporkan, dan terkenal picik. Jika Long Chen membunuh orang-orang mereka, itu pasti akan menyebabkan balas dendam berdarah dari Klan Kadal Umutian Lei. Kami keluarga Mochizuki tidak takut membuat masalah, tapi kami takut tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk membuat masalah. Sujian Siong berkata dengan acuh tak acuh. Suu Changchuan tertegun. Kata-kata Sujian Siong mungkin bukan untuk orang tua itu, tapi untuknya. Apakah mereka mendorongnya? Panggilan. Lei Linger menyerap rune guntur yang tersisa antara langit dan bumi dan kembali ke ruang kacau. Di ruang yang kacau, Lei Linger berubah menjadi gadis guntur, mengangkat tangan dioknya dan berteriak ke Long Chen. Kakak Long Chen, lihat. Saat ini, sebuah gelang muncul di pergelangan tangan Lei Linger. Gelang ini sangat halus, dan sebenarnya terbuat dari sisik Tianlei Purple Lizard Beast yang kuat. Cantiknya. Long Chen melihat guntur dan cahaya gelang itu mengalir, Rui Chai Kianjian, dan tidak bisa tidak mengagumi, dia tidak menyangka sisik pria ini begitu indah. Mendengar pujian Long Chen, Lei Linger bahkan lebih bersemangat. Saudara Long Chen, saya ingin lebih banyak sisik. Lihat. Lei Linger mengguncang gelang itu, Long Chen terkejut menemukan bahwa kekuatan guntur perlahan-lahan berkumpul menuju gelang Lei Linger. Bagaimana mungkin ada kekuatan guntur di ruang yang kacau? Long Chen terkejut. Saya tidak memilikinya sebelumnya, tetapi setelah orang ini masuk, dia memilikinya. Meski kekuatan guntur masih sangat lemah, ia memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sangat berguna bagi saya untuk memahami hukum guntur, kata Lei Linger, titik. Iblis bersayap. Long Chen terkejut, dan ketika dia melihat iblis bersayap, dia menemukan bahwa iblis bersayap telah terurai menjadi dua, tetapi sayap dan kepalanya belum terurai. Sayap dan kepalanya adalah bagian terkuat dari tubuhnya, dan harus mengandung lebih banyak energi. Pohon Fusang dan Taeyin kuno saat ini telah tumbuh setinggi lebih dari 60 ribu mil, dan rune pertama telah sepenuhnya terbentuk. Dan teratai darah Tong Tian telah menghasilkan biji teratai dua kali. Sayangnya, biji teratai darah Tong Tian hanya dapat menghasilkan satu biji teratai dalam satu waktu, jadi Long Chen harus menanamnya lagi. Pohon kaca berlapis tujuh harta karun dan pohon dao surgawi juga berubah, tetapi Long Chen tidak dapat melihat di mana perubahan itu terjadi. Singkatnya, setelah iblis bersayap prasejarah ini masuk, seluruh ruang kacau berubah, dan menjadi semakin seperti dunia nyata. Setelah Long Chen menarik pikirannya dari ruang yang kacau gelombang terus bergerak maju bersama Sujian Siong. Pembunuhan Long Chen sangat menentukan, yang membuat Sujian Siong sangat dihargai. Paman Siong, apakah ini akan menimbulkan masalah bagi klan bulan-bulan? Lagi pula, saya adalah orang yang kurang beruntung, dan saya tidak tahu orang bodoh seperti apa yang akan saya tarik di masa depan. Long Chen berkata tanpa daya. Keluarga Mochizuki tidak takut pada masalah. Sekarang keluarga Mochizuki yang mengambil kesempatan untuk menemukan tangan mereka yang bermartabat, sehingga Anda dapat membuat masalah sebanyak yang Anda suka. Sudah waktunya bagi kita klan Mochizuki untuk menunjukkan taring kita dan tidak membiarkan nenek moyang kita kehilangan muka. Sujian Siong bermakna dan otentik. Melihat apa yang dikatakan Sujian Siong, Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Faktanya, Long Chen tidak ingin terlalu dekat dengan keluarga Mochizuki di permukaan, dia takut menyakiti keluarga Mochizuki. Tapi Sujian Siong tampaknya sangat percaya diri, dan Long Chen tidak akan mengatakan apa-apa. Jika tidak, keluarga Mochizuki akan berpikir bahwa Long Chen memandang rendah mereka, yang akan melukai perasaan mereka. Setelah beberapa hari, semua orang akhirnya datang ke dunia yang sunyi, Long Chen dan yang lainnya tercengang. Ini adalah negara Raja Suci yang legendaris. Bab 4150, Penyu Misterius 1 Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa tempat ini adalah kebalikan dari negara Raja Suci yang dia bayangkan. Suasana di sini sunyi, energi spiritual tipis, dan ada pemandangan bobrok di mana-mana. Istana tak berujung telah runtuh dan membusuk, dan tanahnya hancur. Melihat sekeliling, Anda hanya dapat melihat dekadensi dan pembusukan, tetapi tidak ada jejak vitalitas. Itu membuat orang merasa bahwa ini adalah tanah tandus, di mana burung tidak makan dan ayam tidak bertelur. Bagaimana mungkin tempat seperti itu adalah negara Raja Suci? Namun, kerumunan yang ramai di kejauhan memberitahu mereka bahwa ini adalah negara Raja Suci, dan mereka tidak salah. Ayo pergi, mari kita lihat apakah kita masih bisa menemukannya. Sujian Siong mengeluarkan cetak biru kuno, menunjuk ke satu arah kelingkungan sekitar, dan berjalan bersama semua orang. Long Chen menemukan bahwa tidak hanya klan Mochizuki yang mencari sesuatu, tetapi klan lain juga mencari sesuatu di reruntuhan tandus tak berujung yang menyimpan cetak biru dan pesona tulan orang Paman Siong, apa yang kamu cari? Long Chen tidak bisa tidak bertanya. Faktanya, semua orang penasaran, tetapi dia tidak berbicara. Mencari lokasi eksklusif untuk keluarga Mochizuki kita. Sujian Siong tersenyum. Di zaman kuno, klan Mochizuki kami dianggap sebagai ras menengah ke atas di antara 10 ribu klan, dan kami memiliki kursi sendiri di konferensi Raja Suci. Hanya saja keluarga Mochizuki saya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan posisinya telah ditempati. Banyak orang akan melupakan keluarga Mochizuki kita. Saatnya menemukan posisi keluarga Mochizuki saya. Petik 2 Dalam kata-kata Sujian Siong, kata posisi sangat penting, dan orang-orang kuat dari keluarga Mochizuki terkejut. Yang ingin dicari kembali oleh keluarga Mochizuki bukan hanya posisi mereka, tetapi juga martabat mereka yang hilang. Long Chen tidak mengerti, bagaimana mereka bisa menemukan tempat duduk mereka sebelumnya dalam kehancuran seperti itu, dan apa gunanya menemukan tempat duduk mereka. Hahaha, bukankah ini keluarga Mochizuki? Anda benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci. Dikatakan bahwa Anda tidak berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci beberapa kali, dan Anda berpikir bahwa keluarga Mochizuki Anda akan menghilang dari puluhan ribu klan. Tiba-tiba, sekelompok orang mendekat di depan mereka, dipimpin oleh seorang lelaki tua yang berbicara dengan aneh. Keluarga penyu yang misterius. Wajah dari pembangkit tenaga listrik klan Mochizuki berubah. Ini juga merupakan ras yang berseberangan dengan klan Mochizuki. Kelompok orang ini ada di sini untuk mencari kesalahan. Memukulnya. Longchen berkata kepada Su Changchuan. Apa? Su Changchuan tercengang? Tidak mengerti apa yang dimaksud Longchen. Lupakan saja, aku akan datang. Pop! Pusat kekuatan klan Suangui baru saja berjalan ke klan Wangyue, dengan provokasi dan ejekan di wajahnya, tiba-tiba sesosok berkedip, dan Longchen muncul di depan lelaki tua klan Suangui, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu mulut besar. Klan Suangui dan klan Mochizuki memiliki perseteruan darah. Kebencian di antara mereka terukir di kedalaman tulang dan jiwa mereka. Meskipun klan Mochizuki telah menjaga area kehidupan terlarang selama beberapa generasi, mereka tidak pernah keluar. Sebuah keluarga, darah kebencian tiba-tiba mendidih. Tapi apakah itu klan Suangui atau klan Mochizuki? Mereka berdua adalah klan yang kuat sejak dahulu kala. Sekalipun kebencian terukir di tulang mereka, mereka tetap tidak akan melakukannya dengan mudah, apalagi saat ini. Oleh karena itu, mereka datang terutama untuk mengejek klan Mochizuki dan membuat malu klan Mochizuki. Oleh karena itu, mereka tidak pernah menyangka klan Mochizuki akan bergerak. Long Chen menamparkan wajah lelaki tua itu dengan keras, dan lelaki tua itu ditampar dan digulingkan, sementara Long Chen kaget dan telapak tangannya mati rasa. Sungguh kura-kura, kepala yang tangguh. Ekspresi ngeri muncul di wajah Long Chen. Tamparannya tidak terduga, tetapi itu telah mengilhamirune pelindung tubuhnya. Kecepatan reaksi lelaki tua itu terlalu cepat. Melihat lelaki tua itu dipukuli, pembangkit tenaga listrik klan Suangui sangat marah, dan pembangkit tenaga listrik Tianzun yang paling dekat dengan Long Chen meninju Long Chen dengan pukulan. Dan pada saat dia meninju, tombak tulang, bersinar dengan cahaya perak, menembus ketiaknya, darah terciprat, dan Su Changchuan yang menembak. Long Chen mengingatkannya sebelumnya bahwa reaksinya sedikit lebih lambat, dan ketika Long Chen menembak, dia langsung bereaksi. Patriark telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak takut mereka akan menimbulkan masalah, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk menimbulkan masalah. Faktanya, Sang Patriark mungkin telah menunggu mereka untuk mengambil tindakan, dan para murid dari klan bulan-bulan, termasuk Su Changchuan, telah berkinerja buruk. Sekarang Long Chen mengingatkannya, dia hanya mengambil kesempatan, dan tombak tulang perak ditembakkan, dan waktunya sangat halus. Sebenarnya, bukan karena Su Changchuan mengambil kesempatan itu dengan baik, tetapi Long Chen berdiri di sudut yang bagus. Pada saat yang mulia klan Suangui mengambil tindakan, celah itu sepenuhnya ditunjukkan kepada Su Changchuan. Orang kuat yang mulia surgawi dari klan Suangui juga seorang master. Dia segera memperbaiki diri untuk mundur, tetapi lubang darah masih tertusuk di bawah ketiaknya. Panggilan Saat darahnya terciprat, semangkuk nasi emas terbang keluar dan mengumpulkan darah yang disebar oleh lelaki tua itu. Aku melihat mangkuk nasi emas terbang kembali ke tangan Guoran, Guoran memegang mangkuk nasi emas di tangannya, menyaksikan darah berubah menjadi kuning, fluktuasi yang hebat, Rune pada mangkuk nasi emas terus berkedip, Guoran tidak bisa membantu tetapi bersemangat berteriak. Sayangku, ternyata legenda itu benar, dan darah dewa memang suplemen yang hebat. Hei, benda ini berguna bagiku, sayang untuk mengisi kembali tubuhku. Xia Chen mengambil mangkuk Guoran, mengeluarkan botol halus, dan mengumpulkan darah lelaki tua itu di tempat yang berharga. Berdiri Esensi darah dari Kura Kura Misterius adalah salah satu bahan terbaik untuk prasasti, dan juga merupakan esensi darah dari Kura Kura Misterius tingkat Tianzun. Ini terlalu jarang, apalagi itu masih esensi darah dari Raja Abadi, dan esensi darah dari Raja yang sebenarnya belum diperoleh. Aku pergi, ada begitu banyak bajingan, jika mereka berdarah satu per satu, mereka bisa menjual banyak uang. Guoran memandangi ratusan ribu Kura Kura Misterius di depannya, matanya bersinar karena uang, seolah-olah dia melihat gunung perak jinsan. Binatang kecil, mati. Pada saat ini gelombang lelaki tua dari keluarga Kura Kura Misterius yang ditampar oleh Long Chen, meraung, tiba-tiba dunia berubah warna, seluruh dunia tampak diremas oleh bintang-bintang, dan dia merasa tubuhnya sekitar untuk dihancurkan. Tubuh tidak bisa bergerak. Om! Orang tua dari klan Suangui menamparkan Long Chen, dengan telapak tangannya. Long Chen tiba-tiba merasa napasnya tidak lancar, dan seluruh orang akan hancur. Kekuatan lelaki tua ini terlalu menakutkan. Long Chen sama sekali bukan lawan. Wang batua, kamu akan mati. Di hadapan omelan lelaki tua dari klan Suangui, Long Chen melakukan serangan balik, dan tiba-tiba sosoknya bergoyang dan mundur. Pada saat Long Chen surut, wajah marah lelaki tua dari keluarga Suangui berubah. Dia telah mengunci Long Chen. Masuk akal bahwa Long Chen tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya bisa menutup matanya dan menunggu untuk mati. Long Chen mundur dan keluar dari kuncinya. Telapak tangannya tiba-tiba kehilangan kendali dan langsung menuju Sujian Siong yang berada di belakang Long Chen. Sujian Siong mendengus dingin, mengulurkan tangan, dan menyapa telapak tangan lelaki tua dari klan Suangui dengan ringan. Yes. Yes. Andai. Yes. So. So. Terima kasih.